But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you get sick of being the monster Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuan untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten Persebaya Surabaya Hancur lebur sudah Persebaya hari ini di markas Persik Kedire Diharapkan menang malah jadi lumbung gol 4-0 Persebaya mengusung misi bangkit saat melawat ke kandang Persik Kedire Krisis pemain belakang membuat Bajol Iju harus berusaha lebih keras hingga turun minum Persebaya berhasil menahan agresivitas tuan rumah Krisis pemain belakang justru melecut Persebaya untuk bermain lebih menyeran di awal pertandingan Paulo Vector sempat mengancam lewat solo rune yang berhasil masuk ke dalam kotak penalti Sayang bola terlalu deras untuk dikuasai dan peluang pun digagalkan penjaga gawang Persik Kedire Tuan rumah tidak ingin diam saja Persik merespon dengan umpan-umpan silang Salah satu yang berbahai saat tendangan bebas Supay gagal diamankan Ernando Ari Bola muntah jatuh di kaki Favio Silva yang melanjutkan dengan sundulan kegawaan yang sudah kosan Beruntung bola masih melayang di atas gawang Persebaya Pertandingan berjalan cukup seimbang di babak pertama Penguasaan bola tidak berbeda jauh 55% untuk Persebaya sementara sisanya dikuasai Tuan Rumang Kehancuran di babak kedua diawali gol bunuh diri dan hebatnya Favio Silva menggoyang jala Arnando Ari Pemain belakang Persebaya buruk sekali penjagaannya gol Demi gol terjadi hingga skor 4-0 untuk kemenangan Persik Kediri Josep Gombol atau pemainnya yang perlu introspeksi Bonek harap sabar entah sampai kapan kekalahan terus akan terjadi Persebaya masih belum bangkit Josep Gombol, pelatih bukan pesulap Pelatih Persebaya Surabaya Josep Gombol mengakui bahwa timnya masih belum bisa menunjukkan performa terbaiknya Josep ditunjuk menjadi juru latih Persebaya sejak pekan ke-12 lalu untuk menggantikan posisi Aji Santoso Namun, performa tim Bajul Ijo masih belum bangkit dan hanya meraih satu kemengan dari lima laga terakhir Hal ini membuat penampilan Arnando Ari DKK menjadi sorotan Josep Gombol menjelaskan bahwa dia membutuhkan waktu untuk membuat Persebaya jadi lebih baik Menurutnya perubahan tidak akan terjadi dalam sekejap dan membutuhkan proses Namun, saat ini mereka dalam jalur yang baik untuk kembali ke performa terbaik Buat saya itu waktu yang lama, pelatih bukan pesulap Saat bekerja dan membangun sesuatu membutuhkan waktu Tak saya pikir yang terpenting adalah apa yang akan kita bangun Bukan apa yang terjadi pekan ini Kata Josep Gombol Dikabarkan media Iran Timnas Indonesia akan uji coba CS Timnas Iran sebelum piala Asia tahun 2023 23 kata Media asal Iran Serposwi mengklaim ada potensi laga Timnas Indonesia vs Iran digelar pada 6 Januari tahun 2024 Laga dilangsungkan sebagai persiapan kedua tim jelang turu di piala Asia tahun 2023 Sebelum tampil di Qatar Timnas Iran akan melangsungkan laga uji coba menghadapi Indonesia Pada 8 hari sebelum laga pertama piala Asia tahun 2023 Pertandingan ini akan dilaksanakan secara tertutup Tulis Serpos Sekarang pertanyaan muncul Apakah laga Timnas Indonesia vs Iran bakal masuk hitungan di ranking FFA Sekalipun tidak ada FFA match day pada Januari tahun 2024 Dihitung atau tidaknya pertandingan ini ke dalam ranking FPFA tergantung kesepakatan kedua negara Arik Thohir hadiri pembukaan Asia Nacob 2023 Beri apresiasi setinggi langit kepada penyelenggara Arik Thohir hadiri pembukaan Asia Nacob 2023 Di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUJBK Senayan Pada Kamis pagi WEB Ketua Umum PSSI ITUPUG memberi apresiasi kepada penyelenggara Karena ini menjadi ajan yang bagus untuk mengembangkan kualitas sepak bola tanah air Asia Nacob merupakan turnamen untuk dua kelompok usia Yaitu U12 dan U14 Pada pembukaan Arik Thohir ditemani oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Menporadito Ariyotejo Gerik memberikan apresiasinya kepada pihak penyelenggara Yakne Aseana Soccer School Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BOMN itu Mengatakan bahwa Ajang ini sangat penting bagi perkembangan sepak bola usia dini Karena membangun dari bawah Lita tahu dalam membangun sebuah tim yang baik dan kuat Tidak mungkin kita bangun dari atas saja Tapi bagaimana U12 dan U14 itu menjadi penting Apalagi kita tahu ke depannya PFE akan berencana kejuaraan U17 Mungkin akan terjadi setiap tahun mulai tahun 2026 Kata Erik Terima kasih telah menonton!